Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video hari ini Saya akan Menjelaskan tentang Input nilai akhir Dalam aplikasi Rapot Digital atau ARD Nah Yang pertama Cari alat Pencarian Bisa menggunakan Opera, kemudian bisa Menggunakan Mozilla Kemudian juga bisa menggunakan Google Chrome Nah disini Saya akan membuka Opera Kita klik Opera nya Muncul tampilan seperti ini Kemudian Masukkan alamat Atau link Untuk masuk ke dalam aplikasi ARD Nah disini boleh Menuliskan Nah ini Ini untuk username nya Ini untuk password nya Kemudian Untuk username dan password Itu bisa menghubungi operator Mandua Semedang Pada aplikasi Rapot Digital Kita bisa langsung Kita bisa langsung Sig in ya Kalau sudah tahu username dan password nya Muncul tampilan seperti ini Nah seperti video sebelumnya Disini ada 4 pilihan Untuk masuk ke gerbang Aplikasi Rapot Digital Berhubung saya mengajar di Mandua Semedang Berarti saya mengklik Atau memilih Madrasah Alia Untuk login Setelah memilih Madrasah Alia Muncul tampilan seperti ini Aplikasi meminta Bapak atau ibu guru Memasukkan username dan password nya Masing-masing Nah untuk username dan password nya Bisa menghubungi operator ARD Mandua Semedang Langsung saja Saya memasukkan username nya Kemudian untuk password nya Karena sudah ada Tinggal saya memasukkan Nah kemudian klik masuk Tampilan yang pertama muncul Setelah mengklik masuk Ini ke icon beranda Nah disini video ini Menjelaskan untuk Menginput nilai akhir Di video sebelumnya Sudah ya Cara menginput nilai harian Kemudian Menentukan bobot dan KKM Nah disini Langsung mengklik Input nilai akhir Kita klik Muncul tampilan seperti ini Disini ada mata pelajaran Kemudian ada rombongan belajar Jumlah siswa Wali kelas Kemudian aksi Karena belum memilih Mata pelajaran Berarti Setelah masuk ke gerbang ini Kita pilih dulu Mata pelajarannya Disini bisa klik Nah Terhubung di video sebelumnya Yaitu Saya mengajar matematika Di kelas 11 IPA Berarti Contohnya Saya mengklik Matematika kelas 11 IPA Kemudian klik Klik cari Setelah di klik cari Muncullah Rombongan belajar Jumlah siswa Wali kelas Kemudian aksi Disini rombongan belajarnya Karena kelas 11 IPA itu ada 2 Berarti 11 IPA 1 Dan 11 IPA 2 Untuk jumlahnya Kebetulan sama Nah untuk wali kelasnya Ada ibu Ella Kemudian ada ibu Rohaitin Nah Kita ambil salah satu kelas aja Yang jadi contohnya Yaitu kelas 11 IPA 1 Untuk menginput nilai akhir Disini ada link Atau tombol Untuk input nilai akhir Kita klik Muncul tampilan seperti ini Setelah di Klik input nilai akhir Nah disini Yang muncul Kelas 11 IPA 1 Untuk nilai pengetahuannya ini Untuk keterampilannya Di sebelah kanan Nah untuk nilai harian Pengetahuan 76 Kemudian nilai harian Keterampilan 79 Nah disini untuk Memasukkan nilai akhir Berarti disini nilai PAT nya Masih 0 Nah Caranya Langsung saja Yang pertama disini Semua siswa masih 0 ya Nilai PAT nya Atau nilai akhirnya Langsung aja Untuk klik Input nilai Yang pertama yang dimasukkan Untuk nilai PAT nya Yaitu atas nama akhtar Karena disini nilai PAT nya Masih 0 Berarti Memasukkan nilai akhtar Ini untuk nilainya Dimisalkan ya Karena sebagai contoh Kalau Bapak Ibu Pastinya sudah ada Disini misalnya nilai PAT nya 79 Nah Kemudian klik Simpan Setelah ini Menuliskan nilai PAT Penyimpanan berhasil Untuk nilai akhir Atas nama akhtar Kita klik OK Nah Untuk selanjutnya Aulia Berarti belum ada nilai akhirnya Kemudian Ayuni juga belum ada akhirnya Kalau mau manual Boleh mengklik Input nilai harian ini Berarti Langsung Berikan nilainya Kemudian Balik lagi Klik input nilai Atas nama Ayuni Langsung balik lagi Nah Untuk mempermudahnya Yaitu Saya disini Menggunakan Import Excel Ya Jadi Nilainya nanti Kalian aja Di upload langsung Semuanya Biar jumlah siswa 27 Itu semuanya Langsung Ter-entry nilainya Nah Caranya Klik import Excel Setelah di klik import Excel Langkah selanjutnya Yaitu Unduh template Nah ini ada link Untuk mengunduh template nya Kita klik Setelah diunduh Nilai akhirnya Cari file Untuk nilai akhir Matematika Kelas 11 IPA 1 Kita cari dulu File nya Nah Biasanya langsung Masuk ke Download Kita cari Nilai yang tadi Untuk nilai Akhir Nah ini Ini nilai akhir Yang tadi Diunduh ya Nah kemudian Kita buka Untuk Excel nya Di sini Double click Kali lagi Kita cari Nilainya Kita cari dulu Kita cari dulu Kita cari dulu Kita cari dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nilai akhir matematika kelas 11 IPA 1 yang baru diunduh dari aplikasi rapot digital disini double click setelah double click muncul tampilan seperti ini ini plus saja ini untuk memasukkan nilai PAP disini tapi sebelum mengetik nilainya kita klik enable editingnya seperti ini kemudian kita memasukkan nilainya ini nilainya untuk contoh misalnya nilai PATnya 78 kalau Bapak Ibu pastinya sudah ada ya nilai PATnya tinggal copy paste aja disini 77 78 77 78 77 sebagai contoh kita copy saja semuanya kita block kemudian ctrl T nilai akhirnya sudah dimasukkan semuanya kita tinggal klik save setelah itu masuk lagi ke dalam aplikasi rapot digital nah ini disini langsung ke muncul yang unduh tadi ya kita langsung klik browse klik klik setelah itu kita mencari file yang tadi di edit ya kalau di save tadi kan file-nya di download kita klik download cari nilai yang tadi di save ini ya nilai akhir matematika kelas 11 IPA kemudian klik open ini scroll ke bawah nah tinggal klik simpan setelah klik simpan prosesnya disini untuk impor nilai akhir berhasil tinggal klik ok ini nilai pat ini nilai pat nya untuk awya ayuni kiki disini sudah terisi ya secara otomatis tapi predikat nya masih D semuanya ya ini sudah terisi ya sampai ke 27 siswa nah disini tinggal klik sinkron nilai ya setelah di klik sinkron nilai penyimpanan berhasil klik ok kita lihat nilainya sudah terisi ya nilai pat nya dan deskripsi nya sudah terisi predikat nya untuk nilai pengetahuan semuanya cek karena nilainya saya ambil contoh 78 dan 77 nah sedangkan disini untuk deskripsi nya cukup terampil dalam mendemonstrasikan ini di keterampilan untuk di pengetahuan deskripsi nya tidak muncul nah caranya untuk memunculkan deskripsi ini semua deskripsi tidak terisi ya caranya kita klik lagi input nilai harian kemudian cari mata pelajaran ini matematika 11 IPA kita klik kemudian cari selanjutnya klik input nilai harianya yang ininya muncul seperti ini kita scroll ke bawah klik simpan setelah disimpan kita lihat dulu nilainya ini sudah terisi apakah nanti di nilai akhir deskripsi nya akan muncul kita scroll ke atas kita klik lagi nilai akhirnya nah kemudian nah kemudian setelah mengklik nilai akhirnya cari lagi yang dituju apakah nanti deskripsi nilai pengetahuan muncul atau tidak lagi ini untuk mata pelajaran matematika kelas 11 IPA kemudian klik nari muncul lagi seperti ini yang di input tadi kelas IPA 1 berarti ini ya klik input nilai nah ini ya deskripsi untuk pengetahuan ternyata sudah muncul ya nah itu caranya untuk menginput nilai akhir pada aplikasi rapot digital tapi belum selesai ini belum terkirim terkirim ke wali kelas atau ke kelas yang dituju ya nah untuk yang terakhir langkah terakhir yaitu klik sinkron nilai akhir baru nilai keseluruhan kalau sudah lengkap dilihat sama predikatnya klik sinkron nilai akhir nah ini berarti sudah selesai mengirim nilai akhir dan nilai harian kepada wali kelas yang bersangkutan klik ok itu untuk pertemuan hari ini di video saya untuk menginput nilai akhir dalam aplikasi rapot digital terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh